Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepincuk berita. Memanfaatkan jejaring sosial TikTok dan alat seadanya, sekelompok pemuda di Kecamatan Pulung, Ponrogom dapatkan omset puluhan juta rupiah dari konten TikTok buatannya. Dalam waktu dua bulan followernya pun ikut meningkat hingga 1 juta follower. Di rumah milik orang tuanya inilah, Eric Febrianto, warga desa Pulung, Merdiko, Kecamatan Pulung, Kaupaten, Ponrogom. Pemuda 22 tahun tersebut bersama beberapa temannya, membuat konten video TikTok parodi yang bertemakan tukang dan mengedepankan kearifan lokal warga setempat. Tutorial membuat layang-layang ala tukang. Di saat kita sedang sibuk-sibuknya dan bekerja keras, tiba-tiba ada bocil yang menghampiri kita. Dia minta dibuatkan layang-layang, kelihatannya bagus dikucir deh. Eh, bagus berpohon nih, Deng. Gimana kalau hijabers? Hmm, nggak cocok. Karena tidak kunjung menemukan style yang cocok, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke style kita yang lama. Dan sebagai finishing, tentu saja kita tidak lupa untuk mengasih buntutan. Hasil kreativitasnya tersebut membuahkan hasil yang manis, di mana dalam waktu 2 bulan, flower akun TikTok Kunans miliknya meningkat drastis hingga 1 juta follower. Selain itu, dirinya juga mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah dari endorse. Benarnya kita itu cuma iseng bikin video, nah terus ternyata videonya itu yang konsep kita pertukangan ini rame lah. Terus kita jadi bikin seriesnya lah, bikin kelanjutan cerita-ceritanya. Jadi kita masukin karakter-karakter kayak, ini asisten, bocil, masukin kameramen, asistennya asisten sama karakter-karakter yang lainnya banyak. Suyanto, ayah Erick, mengaku bangga dan senang dengan kegiatan positif yang dilakukan anaknya tersebut. Walaupun sering menggunakan alat pertukangan miliknya untuk dijadikan properti syuting konten parodi anaknya tersebut. Mendukung aja lah. Mendukung ya? Iya. Karena positif ya Pak ya? Iya. Terus selama ini kan pakai alatnya Bapak ini, nggak keganggu atau gimana? Nggak Mas, waktunya kan ada masing-masing. Senang Pak ya kalau anaknya bikin kayak gini ya? Iya, senang. Kegiatan Erick tersebut memang patut diapresiasi, pasalnya walaupun dirinya tinggal di pinggiran kawafatan Ponrogo, ia masih semangat berkreasi, terlebih kegiatan tersebut mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ega, Patria, JTV, Ponrogo.